Anggota Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Pekanbaru, dan dua tenaga harian lepas diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang warga cipta karya Bina Widya Pekanbaru Riau. Aksi ketiganya terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dari rekaman video tampak ketiga orang tersebut tengah berada di dalam rumah seorang nenek yang bernama Mardiana. Mereka beralasan meminta uang untuk izin pembangunan rumah kontrakan milik Mardiana. Tak lama Mardiana kemudian mengeluarkan uang senilai 900 ribu rupiah untuk diberikan kepada para pelaku yakni R, A, dan H. Nah mengetahui perbuatan anak buahnya, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Sulfahmi Adrian lalu mendatangi rumah Mardiana. Ia membenarkan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan ketiga anak buahnya tersebut. Pihaknya pun sudah mengembalikan uang yang diberikan Mardiana kepada para pelaku. Ada pun yang menambahkan ada sanksi yang diberikan terhadap ketiga anak buahnya tersebut. Mardiana memang ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Satuan Polisi Pembangun Raja berjumlah tiga orang, satu orang Oknum PNS dan dua orang Oknum Tenaga Harian Lepas. Nah pada kesempatan itu juga kami mengganti, langsung mengganti uang Ibu Mardiana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.